Peresmian Satuan Baru Komando Armada 3 dan perubahan nama Satuan Komando Armada Barat 1 dan Satuan Komando Armada Timur 2 oleh Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto diwarnai atraksi terjun payung dan pesawat TNI Angkatan Udara F-16. Sebanyak 30 anggota TNI menunjukkan aksi terjun payung dari semua personil penerjun yang ada. Salah satu diantaranya adalah penerjun wanita dari TNI Angkatan Udara. Mereka mendarat di lapangan pangkalan utama TNI Angkatan Laut Kota Sorong, Papua Barat dengan membawa bendera TNI dan bendera merah putih. Kemulian ini semakin seru dengan diterbangkannya unit pesawat TNI Angkatan Udara jenis F-16 yang melintas di atas bentangan langit Kota Sorong semakin membuat takjub warga yang ada yang menonton. Aksi ini sentak disaksikan seluruh tamu undangan yang hadir serta warga masyarakat Kota Sorong yang menonton secara langsung lewat depan pagar Lantamal 14. Selain atraksi dari anggota TNI, peresmian satuan baru ini juga dimeriakan dengan tarian perdamaian dari 80 pelajar yang tergabung dari jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA di Kota Sorong. Terima kasih telah menonton!